Shalom Colors dimanapun Anda berada hari ini sebuah sukacita yang besar bagi saya menyapa gereja Tuhan, orang-orang percaya, jemaat Tuhan dimanapun Anda berada hari ini adalah hari yang spesial karena kita masih di dalam minggu pelajaran tentang kutub keturunan kenapa jadi penting karena saya pikir ini harus dipelajari dengan seksama karena saya sadar pelajaran ini tidak banyak orang yang mau mengajarkan atau sebaliknya tidak banyak juga jemaat mau dengarkan pengajaran ini karena tentang kutub ini dianggap mereka kontraproduktif saya sadar bahwa begitu banyak gereja jemaat Tuhan yang lebih rindu hidupnya mencari formulasi hidup yang diberkati Tuhan mereka mencari hidup yang diberkati Tuhan tidak mau belajar tentang kutub padahal salah satu penghambat terbesar yang utama yang menghambat berkat seseorang ternyata kutub kemarin kita sudah bahas sebuah pelajaran yang penting tentang kutub dosa okultisme ternyata Alkitab berikan catatan penting buat kita dosa okultisme itu bukan dosa main-main karena itu adalah sebuah perjanjian yang sifatnya secara long term, secara jangka panjang bahkan kita bahas kemarin dosa okultisme itu bisa menghadirkan kutub sampai 4 generasi Tuhan membalas kesalahan Bapak kepada anak-anaknya, cucunya akan keturunan ketiga dan keempat dan oleh sebab itu maka kita juga sadar di Indonesia ini hampir tidak ada suku yang terlepas dari hubungan okultisme orang-orang Batak percaya ada sebuah tempat kekuatan yang bisa memberikan berkat yang namanya pucuk buhit lalu orang Bali punya tradisi mereka percaya ada yang namanya leak itu kepala yang terbang di daerah Kalimantan Tengah di tempat saya orang tua saya dilahirkan ada juga konsep kepercayaan tentang kepala yang terbang itu namanya kuyang artinya hampir semua suku punya tradisi itu dan kita itu mewarisi sisa-sisa mewarisi kepercayaan yang dimiliki orang-orang tua kita nah oleh sebab itu penting pelajaran tentang kutuk daripada dosa okultisme itu karena kalau tidak kita akan mendapatkan sebuah akibat yang berkepanjangan dari okultisme itu nah hari ini hari yang kedua kita akan bahas tentang sebuah kutuk yang juga tidak kalah mengerikannya orang bilang horror ya karena kenapa? karena dampak daya rusaknya itu begitu luar biasa dan durasi panjangnya juga tidak kalah hebat daripada dosa okultisme nah dosa apa yang kita maksudkan dalam poin yang kedua pada hari ini coba kita baca kitab kita kejadian pasal 49 ayat 9 dan 10 kejadian pasal 49 berkata demikian siapakah yang berani membangunkannya? perhatikan ayat yang ke 10 ayat yang ke 10 berkata demikian tongkat kerajaan tidak akan beranjak dari Yehuda ataupun lambang pemerintahan dari antara kakinya sampai dia datang yang berhak atasnya maka kepalanya akan takluk bangsa-bangsa kejadian pasal 49 ini adalah rangkaian kata-kata berkat rangkaian kata-kata profetik rangkaian kata-kata nubuatan yang diucapkan Yaakob menjelang dia mati dia memberkati satu persatu anak-anaknya ini sebuah contoh bapak yang baik sampai akhir hidupnya yang terucap dari mulutnya adalah berkat nah salah satu anak yang mendapatkan berkat dari ucapan nubuatan kata-kata berkat Yaakob adalah Yehuda dikatakan Yehuda demikian seperti anak singa setelah menerkam kau naik ke setempat yang tinggi hai anakku yang meniarap dan berbaring seperti singa jantan dan seperti singa betina siapakah yang berani membangunkannya artinya Yehuda punya keperkasaan yang hebat yang membuat orang gentar dan mengalami ketakutan tetapi ayat yang ke 10 juga dikatakan demikian perhatikan ayat yang ke 10 bilang tongkat kerajaan tidak akan beranjak dari Yehuda ataupun lambang pemerintahan dari antara kakinya sampai dia datang yang berhak atasnya maka kepadanya akan takluk bangsa-bangsa ada sebuah perkataan profetik ada sebuah perkataan nubuatan yang diunducapkan Yaakob saya percaya Yaakob mendapatkan intuisi Yaakob mendapatkan sebuah pencerahan Yaakob memperkatakan sebuah perkataan nubuat buat anaknya Yehuda yang berkata tongkat kerajaan tidak akan beranjak dari Yehuda atau pemerintahan dari antara kakinya sampai dia datang yang berhak atasnya maka kepadanya takluk bangsa-bangsa artinya dalam inspirasi yang didapatkan dari Tuhan dalam kata-kata profetik yang diucapkan Yehuda Yehuda tahu dan Tuhan memberikan semua Yaakob tahu Yaakob tahu dan dia mendapatkan inspirasi Tuhan bahwa anaknya Yehuda menerima rancangan Tuhan yang hebat akan mengalami rancangan Tuhan yang luar biasa yaitu Yehuda punya rancangan Tuhan untuk menjadi raja yang menarik kalau kita ingat perjalanan hidup Yehuda sampai matinya dia tidak pernah menjadi raja apakah janji Tuhan yang diinspirasikan kepada Yaakob bahwa Yehuda akan menjadi raja itu inspirasi yang salah apakah inspirasi yang tidak benar ataukah inspirasi yang keliru saya percaya ketika Tuhan merilis sebuah janjinya itu sudah final artinya itu sudah selesai dan Tuhan tidak pernah mencabutnya kembali artinya ketika Yehuda mendubuatkan tentang sorry Yaakob mendubuatkan tentang Yehuda untuk menjadi raja itu bagi Tuhan sudah selesai artinya bagi Tuhan ya dan amin tetapi yang menjadi pertanyaan menarik adalah kenapa sampai akhir kehidupannya Yehuda tidak pernah menjadi raja bahkan kalau kita baca kisah perjalanan orang Israel raja yang pertama bukan dari suku Yehuda yaitu suku Benyamin yaitu Saul artinya ada sesuatu yang missing link ada sesuatu mata rantai yang hilang ada sebuah periode kehidupan yang harus kita telusuri kenapa janji Tuhan tidak terkenapkan dalam hidup seorang yang bernama Yehuda saya percaya yang bisa menghambat berkat Tuhan dalam kehidupan seorang adalah dosa nah kira-kira dosa apakah yang dilakukan Yehuda pelanggaran apakah yang dilakukan Yehuda kesalahan apakah yang dilakukan Yehuda sehingga kesalahan itu menjadi pemicu menjadi pemacu menghambat dan merintangi berkat Tuhan dalam kehidupan Yehuda coba kita baca dalam kejadian pasal 38 kejadian 38 kita lihat mulai ayat yang ke 13 mulai ayat yang ke-12 perhatikan kejadian 38 mulai ayat yang ke-12 sampai ayat yang ke-19 kita menemukan sebuah dosa yang dilakukan oleh Yehuda dikatakan demikian setelah beberapa lama matilah anak syua istri Yehuda jadi ayat kitab ini dimulai dengan sebuah berita keluarga istri Yehuda anak syua meninggal artinya Yehuda sekarang posisinya sebagai seorang duda ayat 12 namanya Tamar ketika dikabarkan Tamar bapak mertuamu sedang di jalan ke Timna untuk menggunting bulu domba-dombanya maka ditanggalkannya lah pakaian kejandaannya ia bertelakung dan berselubung lalu pergi duduk di pintu masuk ke Enaim yang di jalan ke Timna karena dilihatnya bahwa Sheila telah menjadi besar jadi yang pertama Yehuda yang kedua Tamar yang ketiga Sheila ingat tiga nama ini ya dan dia tidak diberikan juga kepada Sheila untuk menjadi istrinya ketika Yehuda melihat dia disangkannya dia seorang perempuan sundal karena ia menutupi mukanya lalu berpalinglah Yehuda mendapatkan perempuan di pinggir jalan serta berkata marilah aku mau menghampiri engkau sebab ia tidak tahu bahwa perempuan itu menantunya tanya perempuan itu kepadanya apakah yang akan kau berikan kepadaku jika engkau menghampiri aku jawabnya aku akan mengirimkan kepadamu seikor anak kambing dari kambing dombaku kata perempuan itu asal engkau memberikan tanggungannya sampai engkau mengirimkannya kepadaku ayat 18 ya apakah tanggungannya harus kuberikan kepadamu jawab perempuan itu cap metraimu serta kalungmu dan tongkat yang di tanganmu itu lalu diberikan nyala itu semuanya kepadanya maka Yehuda menghampirinya perempuan itu mengandung daripadanya ternyata ada sebuah perjalanan kehidupan yang seorang yang bernama Yehuda ini kita perhatikan Yehuda punya tiga anak laki-laki yang pertama bernama Er yang kedua Onan yang ketiga namanya Sheila Er ini sudah menikah dan punya istri namanya Tamar kita menceritakan bahwa Er itu jahat tidak berkeran kepada Allah dan dia mati tanpa punya anak pada masa itu ada sebuah stigma ada sebuah pandangan dalam masyarakat kalau seorang mati tanpa punya anak itu adalah sebuah hukuman kenapa? karena namanya berarti tidak lagi tercatat tidak lagi masuk di dalam silsilah kehidupan orang-orang Israel karena orang Israel punya pola kehidupan kemasyarakat yang hampir sama dengan orang Batak saudara kalau berjumpa dengan orang Batak misalnya mereka Sihombing saudara bisa tahu dia Sihombing keturunan berapa? 17 18 atau 19 artinya dia mengerti dia adalah generasi ke 17 ke 18 atau ke 19 dari Sihombing nah ketika seseorang namanya terputus mati tanpa punya anak maka dia tidak akan melahirkan generasi selanjutnya dan ini menjadi sebuah aid menjadi sebuah hukuman menjadi sebuah pandangan yang minor tentang itu dan ketika itulah Er mati tanpa punya anak maka tradisi hukum sipil Yahudi juga mengajar kalau seorang laki-laki meninggal tanpa punya anak maka adik laki-lakinya menebusnya dan menikahinya kita ingat Ruth ditebus oleh Boas karena Boas adalah keluarga terdekat daripada Malon dan Kilion ya itu tradisinya lalu adiknya yang bernama Onan ini menikahi kakak iparannya tetapi hal yang jahat dilakukan oleh Onan kenapa? karena dia tidak membangkitkan generasi bagi kakaknya tradisi itu mengatur kalau seorang adik menikahi kakak iparnya yang meninggal tanpa punya anak maka kalau mereka punikah punya anak maka anak pertama mereka itu dicatat sebagai anak pertama daripada abangnya tujuannya apa menghidupkan kembali silsilah keluarga abangnya sudah meninggal tanpa punya anak ini disini muncul hal yang luar biasa kenapa Onan tidak mau kasih anak sebab kalau dia punya anak itu menjadi anak abang yang bernama R itu kembali bermasalah dengan hukum waris anak sulung mendapatkan harta dua bagian dari orang tuanya maka harta terbesar daripada Yehuda bukan jatuh kepada Onan tetapi jatuh kepada anaknya oleh sebab itu Onan berbuat zahat setiap dia melakukan hubungan suami istri maaf kata spermanya dibuang di luar dari kata Onan ini mungkin ada istilah Onani dan Tuhan melihat ini orang jahat kenapa? karena tidak membangkitkan generasi bagi abangnya maka dia pun meninggal tanpa punya anak Yehuda ketika melihat situasi ini dia punya kewajiban hukum-hukum sipil Yahudi anak yang ketiga Shela harus menikahi kakak Iparnya ini tetapi ketakutan luar biasa menerpa hidup dia kenapa? kalau dia menikahi kakak Iparnya lagi dia takut Shela mati seperti abang dua abangnya ini maka dengan jahat dan tidak sesuai dengan aturan hukum Yahudi dipulangkanlah Tamar ke rumah orang tuanya padahal sangat pantang setelah apa seorang janda tanpa punya anak kembali ke rumah orang tuanya selama di rumah mertuanya itu masih ada orang yang menebusnya singkat cerita Tamar dikembalikan kepada orang tuanya entah berapa lama kemudian istri Yehuda anak Shua ini meninggal ketika meninggal satu saat setelah berkabung mungkin 40 hari masa perkabungannya dia pergi ke sahabatnya orang Hira orang Adulam itu untuk ngapain untuk panen memangkas apa bulu bulu dombanya dan disini terjadi muncul sebuah hal yang mengejutkan kita mengejutkan kenapa karena ketika dia berangkat ke Timnah orang mengambil kabar kepada Tamar mertuanya ada jalan menuju ke Timnah maka Tamar membuka pakaian kenjandaannya ia berduduk di pinggir jalan bertelekung dan berselubung menutupi wajahnya dan ketika Yehuda melihat seorang duda yang baru 40 hari tinggal mati istrinya melihat perempuan di pinggir jalan maka dianggapnya dia perempuan sundal maka mulailah dia menawar berbincang-bincang bernegosiasi akhirnya dengan terpaksa untuk membayar hubungan itu Yehuda menyerahkan tongkatnya sebagai jaminan segala-galanya dan terjadilah maaf kata hubungan seksual antara Yehuda dengan Tamar ada terjadi perjinahan seorang mertua dengan menantunya nah perjinahan Yehuda ini ternyata punya dampak yang besar perjinahan dengan Yehuda itu punya dampak yang luar biasa kenapa? karena kita memberikan catatan yang penting sekali memberikan catatan kepada kita yang harusnya hari ini menyadarkan kita semua coba kita lihat di dalam ulangan ulangan pasal yang ke-23 ayat 2 perhatikan apa kibatnya ketika orang hidup dalam perjinahan apa kibatnya ketika orang hidup dalam dosa seksual kita memberikan catatan penting demikian sebut apa ayatnya ulangan 23 ayat 2 dan 3 berkata demikian ulangan 23 ayat 2 berkata seorang anak haram janganlah masuk jemaah Tuhan seorang anak haram janganlah masuk jemaah Tuhan bahkan keturunan yang ke-10 pun tidak boleh masuk jemaah Tuhan kita memberikan catatan betapa Allah ingin menjaga kekudusan umatnya salah satu yang dia jaga adalah dikatakan seorang anak haram janganlah masuk jemaah Tuhan bahkan keturunan yang ke-10 pun tidak boleh masuk jemaah Tuhan Apa yang dimaksud dengan anak haram? Anak haram adalah anak istilah sebenarnya bukan anak yang haram ya, bapaknya yang haram ya. Kenapa lakukannya ya? Anak haram itu anak yang dilahirkan akibat daripada dosa perjinahan. Artinya seorang anak haram yang dilahirkan kerja perjinahan karena hawa nafsu. Maka dikatakan janganlah masuk jemaah Tuhan bahkan keturunan ke sepuluh pun tidak boleh masuk jemaah Tuhan. Nah seorang anak haram dikatakan tidak boleh masuk jemaah Tuhan. Dalam ayat tiganya digambarkan seorang Amon atau seorang Moab janganlah masuk jemaah Tuhan. Bahkan keturunan ke sepuluh pun tidak boleh masuk jemaah Tuhan sampai selama-lamanya. Amon dan Moab ini adalah anak-anak yang lahir dari dosa perjinahan inses. Antara Lot dengan kedua anak perempuannya. Perjanjian Alkitab kita mengatakan dalam ulangan 22-22 seorang anak haram tidak boleh masuk jemaah Tuhan. Bahkan keturunan yang ke sepuluh pun tidak boleh masuk jemaah Tuhan. Artinya hari ini kita mesti sadar, callers. Dosa perjinahan bukan dosa main-main. Karena dosa perjinahan akan mengikat dan menarik sampai 10 generasi. Artinya 10 generasi tidak akan diberkati Tuhan. 10 generasi akan mengalami kutuk dan bukan berkat Tuhan kalau kita gak bertobat dan percaya kepada Allah. Padahal hari ini kita menemukan sebuah kebenaran yang penting. Pada fakta yang mengejutkan kita perjinahan bukan hanya terjadi di luar gereja. Bahkan di dalam gereja pun terjadi. Dan hari ini kita memberikan awareness, memberikan kesadaran buat kita semua. Hati-hati dengan dosa perjinahan. Berjuanglah dalam rumah tangga dan keluarga mu. Jangan kau biarkan benih perjinahan itu adalah kehidupanmu. Alkitab berkata 10 generasi, 10 keturunan, 10 daripada silsilat dalam hidupmu. Akan mengalami ketiadaan berkat dalam hidupnya. Nah kita akan buktikan pada siang hari ini. Yehuda yang berjinah, Yehuda yang mendapat janji untuk menjadi raja. Tetapi baru generasi Yehuda, keturunan Yehuda yang menjadi raja adalah Daud. Yehuda menerima kata-kata berkat dari ayahnya Yaakob. Bahwa dia punya karunia untuk menjadi raja. Tetapi yang menjadi raja generasi selanjutnya yang bernama Daud. Nah sekarang kita hitung. Dari Yehuda sampai ke Daud itu berapa generasi. Coba kita baca Alkitab kita. Matius pasal yang pertama. Ayat 3 sampai ayat yang ke-6. Kita hitung bersama. Karena Alkitab kita ingin memberikan sebuah fakta yang akurat. 10 generasi dosa seksual itu menghambat berkat. Menghancurkan berkat orang-orang percaya. Matius 1 ayat 3 sampai ayat yang ke-6. Perhatikan. Kita mulai hitung ya. Yehuda generasi pertama memperanakan Peres dan Zerah dari Tamar. Tamar menantunya tadi ya. Yehuda memperanakan Peres dan Zerah. Jadi Peres dan Zerah generasi yang ke-2. Peres memperanakan Hezron yang ke-3. Ezron memperanakan Ram yang ke-4. Ram memperanakan Aminadab yang ke-5. Aminadab memperanakan Nahason yang ke-6. Nahason memperanakan Salmon yang ke-7. Salmon memperanakan Boaz dan Rahab yang ke-8. Boaz memperanakan Obed yang ke-9. Obed memperanakan Isai yang ke-10. Isai memperanakan Raja Daud yang ke-11. Mengejutkan buat kita semua siang hari ini. Tuhan bilang anak haram tidak boleh masuk Jumat Tuhan sampai keturunan yang ke-10. Janji Tuhan kepada Yehuda untuk menjadi Raja. Janji Tuhan kepada Yehuda untuk karunianya untuk menjadi Raja. Tidak terkenapkan dalam kehidupannya. Dan itu baru terrealisasi. Baru terjadi generasi yang ke-11. Dalam kehidupan seorang yang bernama Daud. Sekali lagi, Tuhan tidak pernah membatalkan janjinya. Tetapi yang sering terjadi, ada dosa yang membloking. Ada dosa yang merintangi. Ada dosa yang menghambat. Sehingga janji Tuhan tidak terkenapkan dalam kehidupan kita. Dan kalau kita lihat pengalaman hari ini Yehuda. Dosa yang dia buat, dosa perjinahan. Dosa yang dia buat, dosa seksual. Dosa yang dia buat hubungan yang tidak sepantasnya. Maka akibatnya 10 generasi, 10 keturunan janji Tuhan tertunda dan tidak terrealisasi dalam kehidupannya. Hari ini kekasih-kasih Tuhan, kalau harus dimanapun tidak berada. Kita harus menyadari dosa seksual, dosa yang tidak kalah hebatnya. Seperti dosa okultisme ini. Bahkan dosa seksual punya dampak yang hebat menghancurkan 10 generasi. 10 keturunan. Oleh sebab itu, maka sebagai anak-anak Tuhan hari ini. Berjuanglah bersama dengan saya. Berjuanglah bersama-sama dengan kita untuk saling menguatkan, memelihara, menjaga rumah tangga dan keluarga kita. Untuk terhindar dari dosa seksual, untuk terhindar dari dosa perjinahan, untuk terhindar dosa yang membuat berkat Tuhan tertunda, terhalangi dan terhintangi sampai 10 generasi. Tetapi kalau hari ini, engkau adalah generasi yang lahir dari dosa perjinahan orang tuamu, nenek moyangmu hari ini. Tetap selalu ada janji dan berkat Tuhan. Jika engkau berdoa, engkau menerima krisis dalam kehidupan bukan sungguh-sungguh. Maka setiap kutuk yang mengikat dalam kehidupanmu, setiap kutuk yang ada dalam kehidupanmu akan dipatahkan. Karena setiap kutuk sudah dibayar oleh Yesus di atas kayu salib hari ini. Hari ini sekali lagi, firman Tuhan ini tidak mengenakan bagi telinga kita. Firman Tuhan mungkin keras bagi telinga kita. Firman Tuhan seperti rotan yang mencambuk kita. Rotan didikan yang mengingatkan kita. Cuma perkara yang harus kita sadari. Tujuan Allah memberikan rotan buat kita. Mendidik kita supaya kita diselamatkan. Rotan diberikan kepada kita, mendidik kita. Supaya kita dihidarkan dari dosa yang menghancurkan kehidupan kita. Sudara ku yang terkasih hari ini, sekali lagi. Sepanjang minggu ini kita belajar hal-hal yang begitu luar biasa. Mungkin menakutkan, mungkin horror. Karena begitu punya dampak yang hebat menghancurkan orang-orang yang benar di hadapan Tuhan. Oleh sebab itu dengan kita belajar tentang kutuk ini, kita sadar. Tuhan itu ketika dia berjanji, itu sudah done, sudah selesai. Tetapi yang seringkali membuat janji itu tidak terrealisasi. Janji itu tertunda, janji itu terintangi, janji itu terhalangi oleh karena dosa-dosa kita. Dan salah satu dosa yang menghambat berkat luar biasa pada siang hari ini adalah dosa perjinahan. Dan berapa hebat anak-anak Tuhan yang akan terjatuh dalam dosa perjinahan? Coba kita lihat. Wahyu pasal 12. Kenapa ayat apa firman Tuhan ini kita ajarkan kepada jemaat Tuhan? Karena wahyu pasal 12, ayat 3 dan 4 akan menceritakan berapa banyak anak-anak Tuhan yang jatuh karena dosa perjinahan. Lihat ya. Wahyu pasal 12. Ayat 3 dan 4. Wahyu dituliskan tentang keadaan akhir zaman, situasi yang akan terjadi pada akhir zaman ini. Lihat wahyu 12, ayat 3 dan 4 berkat demikian. Yohanes ketika dibuang ke Pulau Patmos, dia melihat, dapatkan pelihatan seperti ini. Maka tampaklah suatu tanda yang lain di langit dan lihatlah seekor naga merah padam yang besar berkepala tujuh dan bertanduk sepuluh dan di atas kepalanya ada tujuh makota dan ekornya menyeret sepertiga bintang-bintang di langit dan melemparkannya ke atas bumi. Yohanes ketika dapat penglihatan di Pulau Patmos, dia melihat ada sebuah gambar naga yang merah padam besar berkepala tujuh dan bertanduk sepuluh. Kita semua sepakat bahwa naga adalah simbolisasi daripada setan atau iblis. Dan dia lihat juga, Yohanes juga lihat di sorga ada bintang yang begitu banyak. Dan yang menariknya sepertiga dari bintang-bintang itu jatuh dilemparkan ke bumi. Artinya sepertiga jumlah yang masif, sepertiga jumlah yang besar, sepertiga jumlah yang banyak, sepertiga jumlah yang sangat-sangat tidak terhitung. Yang menjadi pertanyaan siapakah bintang itu? Banyak ahli kita menafsirkan bintang itu dan para malaikat jumlahnya sepertiga yang jatuh. Saya kurang setuju. Kenapa? Karena kejatuhan malaikat terjadi di awal zaman. Tapi peristiwa kejatuhan di kitab Wahyu ini di akhir zaman. Saya lebih setuju dengan penafsir berapa hamba Tuhan, bintang-bintang itulah gambaran orang percaya. Bintang itu gambaran orang-orang benar. Bintang-bintang itu gambaran hamba-hamba Tuhan sepertiganya. Jumlah yang masif, jumlah yang besar, jumlah yang banyak di hari-hari terakhir zaman ini akan jatuh karena diserat oleh ekor naga. Nah ekor naga ini simbolisasi daripada apa? Kalau kita belajar anatomi binatang, ekor itu maaf kata selalu berdekatan dengan kelamin. Artinya Alkitab sudah memberikan early warning. Alkitab sudah memberikan kesadaran buat kita. Alkitab sudah bisa menyadarkan kita bahwa salah satu yang menyebabkan sepertiga bintang-bintang langit jatuh dilemparkan ke bumi. Bicara tentang dosa seksual. Saya menyampaikan firman Tuhan ini sebagai early warning buat saya, sebagai hamba Tuhan. Juga peringatan buat kita semua callers. Bahwa kita harus berjuang melewati masa yang sukar ini. Supaya kita tidak jatuh dalam dosa seksual karena daya kehancurannya begitu hebat. Amin buat firman Tuhan. Saya berharap kita semua merespon firman Tuhan ini dengan hati yang rindu untuk berubah dengan Tuhan. Mari kita berdoa. Bapak yang baik kami bersyukur. Siang hari ini firman Tuhan keras menegur kami. Tegas menghajar kami. Kuat mendidik kami. Karena Tuhan mau menyelamatkan nyawa dan jiwa kami. Karena Alkitab sudah memberikan catatan. Sepertiga orang benar. Sepertiga orang percaya. Sepertiga hamba-hamba Tuhan di akhir zaman ini. Jatuh karena dosa seksual. Oleh sebab itu lindungi keluarga kami. Jagahi keluarga dan rumah tangga kami. Supaya keluarga kami menjadi rumah tangga yang diberkati Tuhan. Yang berkenan kepada Allah. Sehingga kami hidup bukan dalam kutuk. Tetapi kami hidup dalam berkat-berkat dan penyertaan Tuhan yang sempurna. Terima kasih Bapak kami berdoa untuk COVID-19 ini. Biar boleh dilalukan dari negeri dan bangsa kami. Sehingga bangsa dan negeri dan bangsa kami boleh mengalami situasi yang normal kembali. Biar tangan Tuhan menyertai dan memberkati kami semua. Terima kasih Bapak. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur kami berdoa. Haleluya. Amin. Ya salam saya menyampaikan pengumuman. Sementara malam kita akan ketemu lagi dengan call malam. Sapan gembala call kita online lagi. Bersama dengan hamba Tuhan Bapak Pendeta Muda Agus Sunario. Kita akan bicara tentang Allah itu kasih. Dan masih dalam call siang. Untuk besok hari kita akan berjumpa kembali. Jadi dalam seri pengajaran yang ketiga kutub keturunan yaitu dosa kepahitan. Kalau hari ini, dua hari ini hari pertama dosa akultisme, dosa perjinahan. Besok kita akan berbicara tentang dosa kepahitan. Dan nanti hari Jumat secara khusus kita akan on air dari Bali. Nanti hamba Tuhan Pendeta Inengah Suwardana akan bicara banyak tentang kutub. Karena dia adalah praktisi di dalam pelayanan pelepasan. Bagaimana dia punya pengalaman-pengalaman di dalam pelayanan pelepasan. Tentang kutub ini. Sehingga saudara akan dapat real dengan praktisi pengalaman-pengalaman dalam pelayanan Pak Pendeta Inengah Suwardana ini. Selamat siang Tuhan berkati kita semua.